Akan mengecek apakah benar itu memang raksasa Iya, kita melihat lebih dekat Waduh, Mio, itu beneran Mio Itu monster gede Mio, Susanti Ya ampun Woy, kamu, dasar monster kepala singa Kenapa kamu mau makan kucing-kucing yang ada di sini? Halo teman-teman, kembali lagi ke dunia Mio Hari ini kita mau bermain sakura ya Mio, ayo Mio cepetan makannya Iya kakak, tunggu sebentar Wah, ada apa itu Mio? Apa kakak? Itu loh Mio, yang di depan itu Oh iya kakak, sepertinya di sana ada buka toko baru Wah, ini bukannya rumah kakak biju Mike Coba kita lihat yuk, kita masuk kita tanya Kakak biju Mike, ada apa? Kenapa rumahnya bisa seperti ini? Kakak biju Mike? Iya Yuta, ada apa Yuta? Kak, kenapa rumah kakak seperti ini? Oh, rumah ini ya? Ini rumah sebelah itu ada si Ayah Susanti Dia bangun rumah dokter hewan Hah, dokter hewan? Iya, kamu pergi lihat saja Yuta Di sana ada banyak sekali Kapan hewan yang dijaga oleh si Ayah Susanti Wah, Mio, ternyata di sebelah Si kakak Ayah Susanti ada buka klinik dokter hewan Coba kita lihat Wah, keren banget ini Iya Wah, ini kakak Ayah Susanti Hai, semuanya selamat datang di klinik Ayah Susanti Klinik dokter hewan Wah, keren banget kakak Ayah Susanti Wah, kakak Ayah Susanti lagi jagain hewan-hewannya Iya, mereka sakit Kakak nyanyikan lagu supaya mereka bisa bahagia Wah, keren banget kakak Iya, keren kan? Oh, gitu ya kakak Mereka lagi sakit ya kak? Iya, mereka sakit Makanya dibawa ke sini dan diobati sama kakak Oh, keren banget kakak Kami boleh main hewannya gak? Boleh, silakan Ah, yang ini bagus banget Mio Iya kakak, kami boleh main kan kak? Boleh, cuma hati-hati ya Jangan sampai mereka terjatuh Oh iya kakak, yang ini kenapa di atas? Oh, yang itu dia lagi sakit Jadi belum bisa bermain Oh iya Kakak, kami mau pergi bermain dulu ya ke sekolah Iya, kalian pergi bermain saja Oh iya Yuta Kamu jangan lupa cuci tangan ya Oh iya, aku tadi pegang kucing Aku harus cuci tangan dulu Mio Nah, aku sudah selesai cuci tangan Ayo Mio, buruan kita pergi ke sekolah Kakak Ayah Susanti, kami pergi main dulu ya Iya, nanti datang lagi ya Oke kakak Wah, ternyata klinik dokter hewan kakak Ayah Susanti itu ada banyak sekali ya hewan yang berobat di sana Iya kakak, kapan-kapan kalau kucing kita lagi sakit kita bawa ke sini ya Biar bisa diobati sama kakak Ayah Susanti Iya, kak dokter Ayah Susanti pasti bisa mengobati hewan-hewan yang sakit Nah, ayo kakak Wah, Mio ada apa di sana? Nggak tahu kakak, coba kita lihat kita nyebrang yuk Wah, aku penasaran nih kok ramai bener di sekolah ada acara apa ini? Wah, ternyata disini ada banyak anak-anak Mio Hai, kalian lagi ngapain sih? Oh, aku lagi bersiap-siap sama kucingku sambil bernari Soalnya sebentar lagi ada festival kucing-kucingan Oh iya, ternyata ada festival kucing-kucingan Mio Iya kakak, bagus sekali kucing kamu Iya, ini kucingku, warna merah, bagus kan? Wah, kucingmu jago menari ya seperti kamu Iya, kucingku memang jago menari Makanya aku ajak dia ke festival menari kucing, acara lomba menari Wah, aku pusing banget Ini kucingku, kenapa dia narinya tidak bagus sih? Padahal aku pengen menang Aduh, gimana ini? Wah, Mio, ternyata kucing-kucing disini banyak banget Tapi kucingnya beda banget ya Iya kakak, ini sepertinya kucing ras Wah, aku sudah cat kucingku warna biru Aku pun ikut warna biru Apakah aku akan menang ya? Aku harap aku bisa menang Ih, kucingku, kamu narinya yang benar dong Jangan kayak gitu Kalau seperti itu, gimana kita bisa menang? Aduh, Mio, kucingnya banyak sekali Hai, kalian ada ikut festival kucing nggak? Kami nggak ikut sih, soalnya kami nggak tahu Iya kakak, kalau kita tahu, kita sudah bawa si Fluffy ke sini Iya sih, kita nggak tahu, jadi nggak siap-siap latihannya Aduh, kucingku ini Sudah aku kipas-kipas Supaya dia nggak kepanasan Soalnya di sini panas banget Gerah jadinya Wah, ini sampai cosplay jadi kucingnya Iya, aku jadi kucing Aku jadi mama kucing Ini anakku Anak kucing pink Wah, kucing-kucing di sini warna-warni, Mio Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru Terus ada coklat Wah, keren banget Wah, kucingku ini kenapa sih? Nggak mau dengerin Aduh, Andy Andy, cepat nari Narinya yang cepat Hah, kucingku ini bermasalah sekali Narinya tidak benar Gimana aku bisa menang? Waduh, Mio Lihat ini Mio semuanya pada sibuk Ngajarin kucingnya untuk bernari Iya kakak, kalau kita tahu bakal ada festival kucing seperti ini Kita udah bawa si Fluffy ke sini kan? Iya sih Aduh, Mio, aku kesel deh Harusnya kita bawa si Fluffy ke sini ya Iya kakak Yaudah kakak, nggak apa-apa Soalnya si Fluffy juga tidak bisa menari Iya si Fluffy nggak bisa menari Jadi kalau kita bawa ke sini juga percuma Wah, bos Bosan banget hari ini Kita pergi ganggu orang yuk Tunggu dulu Sepertinya di sana ada terjadi sesuatu Iya bos, rame banget Wah, apaan ini? Oh, ternyata ada festival kucing Woy, anak kecil Serahkan kucing kamu Hah, kenapa? Itu kucing aku Enak-enak saja kamu Iya, serahkan kucingmu Nggak mau Kuh, sini aku ambil aja deh Kalau kamu nggak mau Kembalikan, itu kucingku Balikan kucingku Berisik banget anak ini Ayo kita pergi bawa kucing ini Kita bawa saja Kita culupkan saja ke lumpur Kita lihat apakah kucingnya bisa berenang atau tidak Iya bos, kalau kayak gitu Bakal asik banget bos Yuk, nah Sudah kita kumpulkan ini kucing-kucingnya Terus yang ini Kita culupin Ayo cepat berenang Astaga, mereka ini tidak bisa berenang Iya bos, coba diculupkan lagi Kita culupin semuanya saja Kita culupin semuanya saja Iya, kita culupin Ayo cepetin kalian berenang Dasar tidak becus kalian Berenang saja kalian tidak bisa Hahaha Wah, kita harus lapor ke bu polisi ini Iya, iya Ada penculikan Ada penculikan Iya, soalnya kucing-kucing kita Dibawa oleh pereman-pereman jahat itu Iya, badannya besar sekali Kita tidak bisa melawannya Kita harus lapor ke bu polisi Iya Iya, ayo kita pergi lapor Ayo kita pergi lapor Wah, sepertinya pereman-pereman itu disitu Hentikan Apa yang kalian lakukan? Wah, kalian malah datang ke sini ya? Bebaskan kucing-kucing kami Uh, masa bodoh Ayo aku tangkap lagi Aku mau lihat kucing kalian bisa berenang gak? Kalian para pereman-pereman jahat Kami akan lapor ke bu polisi Aku tidak peduli Aku tidak peduli Ayo kita lepaskan lagi Wah, bisa berenang Wah, hebat sekali kucing kalian ini Rupanya kucing kalian bisa berenang Hentikan Hentikan Ini tidak lucu Kami akan lapor bu polisi Ayo cepetan Kita lapor bu polisi Iya, iya Ayo kita lapor bu polisi Ayo kita lapor bu polisi Kamu lagi lapor ya, Mio Iya, kakak Aku lapar banget Makananmu sudah kamu habiskan Kakak, aku boleh makan makanan kakak gak? Eh, tunggu Wah, ada apa disitu? Sepertinya itu kan komplotan pereman-pereman yang jahat itu Apa, kakak? Itu loh, Mio Coba kamu lihat disana Itu komplotan pereman-pereman jahat kan? Eh, iya, kakak Aduh, gawat Cepetan Kita lihat mereka lagi ngapain tuh Iya, kakak Mereka lagi ngapain tuh? Wah, ternyata mereka mengumpulkan kucing-kucing dan melemparnya ke longkang Itu bukannya kucing yang ada di festival Iya, itu kucing yang ada di festival Kita harus cepat lapor ke buk polisi iyo Kalau tidak, ini sangat berbahaya untuk kucing-kucing tersebut Mereka bisa saja kehilangan nyawa dan tenggelam Iya, kakak Ayo cepetan, kakak Kita lapor ke buk polisi iyo, kakak Wah, ramai sekali Kalian kehilangan kucing-kucing kalian kan? Iya, kucing-kucing kami ditangkap oleh pereman-pereman jahat yang sering main nongkrong di jalan Wah, buk polisi iyo, buk polisi iyo Ada pereman tuh Mereka tangkap kucing-kucing yang ada di festival Wah, kalau gitu bahaya, Yuta Jadi, Yuta, pereman jahat itu ada di mana? Pereman jahat itu ada di dekat tempat makan sushi Tempat makan Pak Ipe Oh, di situ ya? Iya, di sini Itu dia, kakak Waduh, bos, sepertinya mereka bawa polisi Iya, itu yang baju biru itu polisi Ayo kita kabur aja deh Aduh, bos, padahal sudah asik-asik kita main kucing-kucingan Iya, gara-gara mereka panggil polisi itu Kita jadi tidak bisa bermain lagi bersama kucing ini Menyebalkan Wah, Yuta, pereman-peremannya malah kabur Bu, polisi iyo, gimana ini kucingnya? Kasihan banget Yuta, Yuta Kucing kami udah masuk ke longkang ini Udah jadi kotor Oh, aku punya ide Gimana kalau kita bawa kucing-kucing ini Pergi berobat saja Hah, emangnya mau dibawa berobat kemana, Yuta? Oh, dibawa saja ke klinik dokter hewan Kakak ayah Susanti Hah, emangnya kakak ayah Susanti Ada buka klinik ya? Iya, kakak ayah Susanti kan dokter hewan Dia ada buka klinik dokter hewan Jadi kita bawa saja kucing-kucing yang kotor ini ke sana Nanti juga akan dibersihkan dan diobati Sama kak dokter ayah Susanti Oh iya, benar juga Yuta Kalau kayak gitu Nah, ayo deh Kita bawa saja kucing-kucingnya ke sana Ayo kita antarkan mereka semua Ke klinik dokter ayah Susanti Kakak ayah Susanti Kakak ayah Susanti Iya, ada apa Yuta? Ini kakak Tadi ada preman jahat Mereka menangkap kucing-kucing anak-anak ini Lah, jadi? Terus mereka malah dibuangnya kucingnya kelongkang Oh, jahat sekali ya Kalau seperti ini Kucingnya semuanya letakkan saja di tempat kakak Akan kakak bersihkan dan juga kakak obati Oke kakak Kalau gitu kami titip kucing-kucing temanku ini di sini ya kakak Iya Kalian titip saja semuanya di sini Kalau begitu kakak ayah Susanti Kucing-kucing semuanya kami titip Kalian titipkan di sini ya Iya, kalian titipkan saja di sini Untuk sehari akan kakak jaga dan juga kakak obati Oke kakak Kalau gitu ayo semuanya Kita pergi makan-makan bersama Setelah itu kita pulang saja ke rumah kita masing-masing Oke deh Yuta Tapi kita mau makan di mana Yuta? Oh, kita makan di cafe Cherry Cat saja Ayo deh Kakak Cherry Cat kan ada banyak menu makanan baru Kakak kami pesan makan ya Iya, kalian mau makan apa silahkan Ayo semuanya kita duduk Setelah kita makan bersama Kita pulang ke rumah masing-masing ya Besok kita baru jemput kucing-kucingnya Baiklah, baiklah kalau begitu Ah, makanan di sini enak-enak ya Iya, kami suka sekali makanan di cafe sini Wah, kalian semuanya lucu-lucu ya Kucing rainbow Aduh, sayangnya aku sama kalian Tetapi hari sudah mau malam Kalian tidur di sini saja dulu semalaman ya Oh iya, maaf ya semuanya Aku harus pulang dulu Soalnya sudah malam ini Haa, aku harus masak nasi Aduh, semoga saja Besok aku akan mengobati mereka lagi Wah, sudah malam ini Aku harus berburu makanan aku Aku akan mencium Haa, di mana baunya berasal Sepertinya wangi sekali Oh, bukan dari cafe ini Di sini, di sini Oh, iya Oh, di sini Iya, benar Wah, bau wanginya wangi sekali Sepertinya berasal dari tempat ini Wah, ternyata Di sini ada banyak sekali Makanan favoritku Ini makanan kesukaanku Wah, lezat sekali Aku mau makan yang ini Ah, enak Oh, warna-warni Coba yang putih ini yang aku makan Wah, ya ampun Enak sekali Wah, kalau kayak gini Aku akan kekenyangan Yang ini, yang biru ini Wah, enak Oh, yang ini juga Nyam, nyam, nyam Wah, terus yang merah Sama yang ungu ini Wah, enak sekali guys Am, 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 am Hmm, bawah-bawah ini Aku bisa makan Kenapa di atas sana Tinggi sekali Ya ampun Kenapa masih ada yang di atas sana Masih ada dua ekor Ya ampun Kamu, kenapa kamu di atas Masih ada tiga ekor di atas Aku tidak sanggup memakan mereka Mereka tinggi sekali Kenapa mereka memanjat ke atas-atas sana Ya ampun Aku sudah kekenyangan Hah, aku mau istirahat dulu Aku cari tempat istirahat dulu Dimana aku akan istirahat Aduh, badanku kegendutan Aku tidak bisa berjalan Aku mau istirahat di atas sana saja Aku capek sekali Badanku jadi besar sekali Perutku pun membuncit Aku mau istirahat dulu Baring-baring dulu di atas atap sini Aku mau tidur dulu Habis makan aku jadi mengantuk Wah, sudah pagi Aku harus melihat hewan-hewan yang semalam Dititipkan di sini Wah, ada apa ini? Astaga Kenapa kucing-kucingnya jadi sedikit? Semalam kan banyak sekali Wah, apa yang terjadi? Kenapa tinggal satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kenapa tinggal tujuh ekor? Semalam kan ada puluhan ekor Lah, kemana ini? Aduh, gawat Apakah mereka melarikan diri? Wah, sudah pagi ini Mio Ayo kita pergi ngecek Apakah kucing-kucingnya baik-baik saja Aduh, ada apa ini? Aduh, gawat ini Yuta Kucing-kucingnya menghilang Mereka melarikan diri Masa sih kakak ayah Susanti? Iya, mereka hilang Aku baru saja datang kemari Dan aku mengecek Ternyata cuma sisa tujuh ekor Aduh, nggak mungkin Pasti mereka ada di sekitaran sini Iya kan Mio? Iya kakak Ayo coba kita cari lagi Wah, Mio Apaan itu? Hah? Apa itu? Astaga Coba kita lihat Aduh, gimana ini Mio? Besar sekali Itu pasti raksasa Iya kakak Cepat kita kasih tahu ke kakak ayah Susanti Kak, kak Di atas ada monster besar Hah? Mana mungkin? Iya Kami baru saja melihatnya Mungkin dia yang memakan kucing-kucing di sini Waduh, gawat kakak ayah Susanti Hah, gawat ini Yuta Kalau dia tahu kita ada di sini Bisa-bisa kita pun ikut dimakan Kalau begitu kakak, kakak tunggu di sini ya Aku sama Mio mau mengecek Tapi kalian berdua hati-hati ya Soalnya berbahaya di sana Iya, kami tahu Mio, kamu ikut di belakangku ya Tapi jangan sampai ketahuan Iya kakak, kita akan mengecek apakah benar itu memang raksasa Iya, kita melihat lebih dekat Coba kita cek Kakak, kakak sudah lihat belum? Tuh, tunggu, aku lihat lebih dekat lagi Mio Lebih dekat, lebih dekat Wah, waduh Mio Itu beneran Mio Itu monster gede Mio Aduh, gimana ini kakak? Kamu jangan sampai lari Kalau lari nanti kedengaran Wah, kalau kayak gini sih Kita harus perlahan-lahan keluar dari sini Iya kakak Yuta Kakak, kakak ayo cepat kita keluar kakak ayah Susanti Iya Yuta Tapi kucing-kucingnya juga kita bawa ya Iya, kita harus bawa kucing-kucingnya Ayo kalian semuanya turun-turun di sini Ayo ikut aku Astaga Waduh dulu, waduh Yang ini semuanya cepat turun Nah, kamu juga Kamu yang di atas cepat turun Ayo semuanya Kakak ayah Susanti, Mio Sama kucing-kucing semuanya Kalian jangan di sini lagi Ayo cepetan, kita kabur dari tempat ini Tapi jangan sampai pakai lari ya Kalau lari, pasti ketahuan Iya kakak Yuta Aduh Yuta, tunggu kakak Iya, ayo cepetan Soalnya dia itu di atas Kayaknya semalam dia sudah makan banyak sekali Jadi dia kekenyangan Ayo, kita mengamankan diri dulu Semuanya Ayo cepetan Wah, mana si Mio sama kakak ayah Susanti Kenapa mereka lama sekali Kakak, tunggu kakak Yuta Kami masih di belakang Iya, kalian cepet deh Tapi jangan sampai pakai lari ya Kalau udah lari, nanti ketahuan Ih, kakak Yuta Kenapa dia cepat sekali? Iya sih Yuta itu cepat sekali Tapi Mio, hati-hati Awas jangan sampai bersuara Soalnya dia itu ada di atas atap Iya kakak Cepetan deh kakak Setelah ini Kita akan panggil polisi ya Kakak Yuta Kakak Yuta Apakah kita akan memanggil polisi? Kalau cuma panggil polisi Tidak mungkin Ibu polisi Iyo bisa melawan dia Lah, jadi bagaimana ini Yuta? Tuh, tunggu Aku akan panggil Ultraman aja Soalnya Ultraman itu kan lebih besar Dan juga lebih gede Dia itu kan raksasa Eh, iya Benar juga Yuta Ayo Yuta Kamu panggil Ultraman saja Untuk menolong Membersihkan monster raksasa singa itu Yang sudah memakan kucing-kucing? Iya, iya Aku akan panggil dia saja Wah, ada apa nih Si Yuta memanggilku? Katanya ada monster besar Monster singa Oh, dimana dia? Oh, itu dia ternyata Astaga, besar sekali Ternyata ini dia monster singa yang memakan kucing-kucing yang ada di klinik Dokter hewan ayah Susanti Astaga, besar sekali Wey, kamu dasar monster jahat Kenapa kamu memakan kucing-kucing yang malang itu? Uh, rasakan ini Wah, tidak kena Rasakan ini, rasakan ini Ya ampun, besar sekali dia Uh, huh Suka hati aku Kenapa kamu malah mengaturku? Astaga, ini klinik hewan ayah Susanti ini Tidak boleh aku rusakin Wah Wah, monster itu tidak bisa bergerak dia rupanya guys Wah, akhirnya dia tumbang guys Wah, aku sudah berhasil teman-teman Aku sudah mengalahkan monster jahat kepala singa ini Perutnya besar banget ya Dia pasti sudah memakan banyak sekali kucing-kucing yang ada di klinik dokter hewan ayah Susanti Aku merusak atap rumahnya si dokter hewan ayah Susanti guys Aduh, maaf ya Tapi aku sudah berhasil mengalahkan monster jahat ini guys Nah, oke deh teman-teman Terima kasih telah menonton Dunia Mio Ikutin Dunia Mio terus ya Jumpa lagi di video berikutnya dan bye-bye Akhirnya guys, tugasku selesai Wah, aku tidak boleh membuat banyak kekacauan dan juga kerusakan Eh, aduh-aduh-aduh Aduh, sorry, sorry, sorry Terima kasih telah menonton